Hal yang tidak bisa dilupakan dari hidup manusia adalah the presence of God. Taukah kita bahwa setiap daripada kita membutuhkan hadirat Tuhan? Katakan amin. Amin. Tidak seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang tidak memerlukan hadirat Tuhan. Sebab keberhasilan kita itu yang terutama ditentukan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Selain daripada kerja keras, tetapi yang paling utama adalah apabila kita meleka intim dengan Tuhan, maka itu adalah awal daripada segala keberhasilan kita ke depan. Dan kita akan discuss tentang hal ini. Ada hal-hal dimana orang bingung tentang bagaimana caranya memuji Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Nah saya mau share ada tujuh dimensi gambaran pujian. Nah supaya kita mengerti seperti apa harusnya kita menyembah Tuhan. Sebab pujian penyembahan lebih daripada sekedar nyanyian. Pujian penyembahan lebih daripada sekedar musik. Tapi pujian penyembahan adalah lifestyle. Katakan lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa sebenarnya pujian penyembahan. Saya mau share ini. Ada tujuh hal yang akan kita bagi disini. Tujuh dimensi gambaran pujian yang pertama adalah kita membahas tentang Touda. Apa itu Touda? Lalu nanti kemudian Yadah. Kemudian Halal. Kata Halal. Sebab dari kata Halal ini nantinya muncul kata Haliluya. Jadi kata Haliluya itu dimulai dari kata Halal. Lalu kemudian Syabah. Dari kata Syabah kemudian Zamar. Setelah itu Barah. Dan kemudian Tehillah. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama. Yaitu Touda. Touda itu artinya apa? To praise. Ya kan? Oke. Kalau Anda pelajari. Touda itu gini. Merupakan tindakan dari kehendak secara harafiah. Berarti perpanjangan tangan. Dalam bahasa Ibrani Moderna itu dilestarikan dengan kata sebagai berikut. Tetap untuk terima kasih. Jadi kata Touda itu adalah kata ucapan terima kasih. Ucapan syukur. Jadi bagaimana orang bisa memuji menyembah Tuhan itu dilandasi dulu dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Lalu kemudian dari kata Touda ini. Coba perhatikan. Masmur pasal 42 ayat 4. Oke. Sengaja memang tidak dibuka disitu. Seperti kita semua buka lagi. Masmur 42. Ayatnya yang keempat. Inilah yang hendakku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan. Maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka. Melangkah ke rumah awal dengan suara sorak-sorak. Dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan apa? Perayaan. Alkitab berkata begini. Dia menyanyikan nyanyian syukur. Ya kan. Di tengah-tengah sorak-sorak. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Walaupun di tengah-tengah keramaian orang. Dia tetap menaikkan ucapan syukur. Jadi todah ini memiliki pengertian gini. Menyanyian syukur dan juga ucapan syukur. Lalu kemudian. Todah adalah hasil dari pilihan sadar yang melampaui perasaan dan prevensi kita. Nah ini yang membuat kita memuji Tuhan dalam keadaan apapun tanpa memusingkan pola ataupun bentuk. Artinya begini. Seharusnya setiap kita itu bisa memuji menyembah Tuhan dimana saja dan kapan saja. Amen. Tapi sering kalian begini. Orang Kristen akhir jaman sekarang. Itu suka memilih pola pujian penyembahan. Modelnya begini. Modelnya begitu. Contoh. Kalau ada pelajari Yohanes masa 4. Perempuan Samaria itu kan ngomong begini. Nenek moyang kami menyembah di gunung. Itu. Sementara aku menyembah di Yerut Salem. Artinya ada sebuah pengkotakan. Ada satu perbedaan penyembahan yang tepat itu yang seperti apa. Nah ada banyak orang sekarang gini. Oh saya gak suka di gereja itu. Kenapa? Karena penyembahannya tidak seperti yang biasanya saya terima. Jadi dia gak bisa menyembah di gereja itu karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu bisa ngerti gak maksudnya? Dia gak bisa menyembah. Kalau lagunya musiknya agak rancak misalnya gini. Gue gak biasa nih kalau menyembah Tuhan di gereja yang mimpin puji cuma memainkan keyboardnya. Cuma pakai kahun. Kayaknya gak biasa gitu. Lagunya lambat tampil di multimedia gitu. Kayaknya gue gak biasa. Gue gak bisa nyembah di tempatnya gitu. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita mengkotak-kotakkan Tuhan itu ada cuma di beberapa tempat saja. Seharusnya kita bisa menyembah Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun dalam hidupan kita. Setuju kata-kata ya? Oke. Coba contoh saudara dari Surabaya. Ya kan? Datang ke Melbourne. Anda di Surabaya biasa makan rawon, soto ayam, oke? Lontong kikil dan semuanya. Kemudian Anda sampai di kota Melbourne Anda lapar. Dan yang paling parah gini. Saudara tidak menemukan makanan ala Surabaya di sini misalnya gitu. Di tempat gimana saudara tinggal? Gak ada lontong, gak ada basok. Yang ada cuma pizza, burger. Tapi sementara Anda lapar. Pertanyaan saya, apakah sudah tidak makan gara-gara tidak ada makanan itu semua? Sudah mesti tetap makan, betul gak? Kenapa? Karena perut sudah lapar. Karena perut Anda lapar. Maka Anda mengisi dengan apa saja yang penting makanan. Nah, saya mau bilang gini, kenapa kita dalam hadirat Tuhan itu suka memilih-milih? Saya lebih suka di gereja A daripada gereja B. Saya gak bisa menyembah Tuhan kalau dia yang main musik. Saya bisa menyembah Tuhan kalau yang itu main musik. Seharusnya kita bisa menyembah Tuhan kapan saja dan dimana saja. Inilah konsep pujian penyembahan yang harusnya kita ambil. Jadi, konsep kata todah di sini memiliki makna atau arti adalah ucapan syukur atau terima kasih. Ucapan syukur atas apa? Atas berkatnya, atas anugerahnya yang sudah dia berikan kepada kita. Can you imagine? Malaikat jatuh, Tuhan gak cari bos. Bukan cuma itu. Bahkan malaikat tidak ditebus. Tetapi kita, kita berdosa, kita ditebus. Halo? Amen? Kita berharga. Bahkan Tuhan cari kita. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segamar dengan dia. Dan bukan cuma itu. Alkitab, the message bilang gini. Reflecting our nature. Mencerminkan sifat-sifat asli daripada Tuhan. Itu sebabnya begini. Karakter Tuhan harusnya ada dalam kehidupan kita. Saya suka dengan bahasa ini. Zoe. Yang katanya apa? Kehidupan ilahi yang nyata dalam kehidupan kita. Amen? Nah kalau ada kehidupan ilahi, ada Zoe dalam kehidupan kita. Maka hidup ini akan pasti lebih semangat daripada yang lain. Karena apa? Pujian penyembahan kita tidak ditentukan kondisi dompet kita. Halilai. Amen? Kita bersyukur tidak boleh ditentukan. Aduh. Aduh sorry ini. Ini kayaknya ini. Aduh. Bulat tua. Enggak tahu. Di Indonesia kan suka ada istilah bulat tua. Aduh bulat tua nih aduh. Jadi lepas. Gue gak bisa exciting. Gue gak bisa gini. Aduh sorry gue habis dipecat. Saya mau bilang keadaan apapun tidak boleh menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Amen. Sebab pujian penyembahan itu bincang apa? Ucapan syukur. Nah kita akan jelaskan. Apakah pujian penyembahan ada kaitannya dengan musik? Ya ada. Tetapi tanpa musik pun Anda bisa menyembah Tuhan. Dimanapun. Di mobil, di jalan, di toilet sekalipun. Anda bisa memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita tidak terbatas. Halilai ya. Jadi paham ya. Ini baru dimensi yang pertama nih. Ini dimensi disebut dengan toldah. Nah dalam toldah ini tugas kita cuma menguji Tuhan. Jadi kalaupun gak ada alat musik, lampu mati kita bisa tetap berkata. You are also in this place. Mighty God. Amen. You are also in this place. I'm a father. If someone give you something. Apa yang harus Anda lakukan? Reflek ya. Keluar refleks ya. Tapi bayangin. Kita nih kadang-kadang di gereja. Duduk aja masing-suruh. Berdiri masing-suruh. Di sini gak ada. Kalau yang ada di kutub utara. Dalam 50 km dalam buah-buah. Sudah bayangin. Karena kehidupan ini lahir tadi. Seharusnya kita harus sadar sampai di poin ini. Bahwa saya ada karena Tuhan. Jadi kalaupun semua orang gak mau memuji Tuhan. Saya tetap akan memuji Tuhan. Amen. Haleluya. Ingat peristiwa Daud di Ziklak. Ketika dia pulang berperang. Dia bersama dan anggotanya sampai di Ziklak. Apa yang terjadi? Maka rumah-rumah mereka sudah habis dibakar. Anak-anak dan wanita-wanita mereka sudah diculik. Daud habis menang berperang. Dan semua orang menyalahkan Daud. Bayangkan. Yang tadinya mereka tunduk sama Daud. Sebab Daud ada siapa? Raja mereka. Panglima mereka. Tapi mendadak ketika Daud dan pasukannya pulang sampai di Ziklak. Keadaan yang dia dapati adalah segala sesuatu sudah selesai. Perhatikan. Apa yang Daud lakukan di Ziklak. Sekalipun semua orang mencibir. Sekalipun semua orang tidak senang. Alkitab bilang gini. Maka Daud menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Artinya apa? Daud tetap memuji Tuhan. Ingat waktu Paulus dan Silas dalam pejaraan? Amen. Gak ada keyboard RD300 disitu. Gak ada drum merek BW disitu. Gak ada bass yang mati RBI disitu. Oke. Gak ada guitar less call disitu. Gak ada. Apalagi kahun yang mereka menil. Menil itu gak ada. Gak ada semua. Gak ada. Apa yang mereka lakukan? Hanya memuji dan menyembah Tuhan. Konsep todah ini dipakai. Gak lelat, pusing. Gak ada semua. Mereka cuma memuji, menyembah Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Saya beritahu. Tembok-tembok penjara itu terlepas. Dan bukan cuma tembok penjara terlepas. Sipir penjaranya bertopat. Haleluya. Jadi kira-kira di pohon ini cukup ya. Kita pulang. Ini pada poin itu ada. Jadi di poin ini kita ngerti dulu. Kenapa saya menyembah Tuhan? Ada banyak orang yang jadi. Kenapa kamu tepuk tangan? Ya semua orang tepuk tangan. Saya tepuk tangan. Kenapa kamu nyanyi? Ya karena semua orang nyanyi. Saya nyanyi. Kalau saya gak nyanyi tepuk tangan, saya dipelototin. Bukan. Anda tadi tepuk tangan, Anda tadi nyanyi, Anda angkat tangan, karena Anda punya hubungan dengan Tuhan. Halo? Amen? Karena semua orang punya hubungan. Kalau Anda gak punya hubungan, semua orang gak bisa lakukan itu semua. Iya kan? Sekarang kita masuk kepada konsep. Ini. Toda, ini bicara apa? Korban. Ini yang membuat kita selalu meminginkan Tuhan dan berusaha bersama dengan Tuhan. Coba ingat gak? Ini yang, ya apa namanya? Bang Sam sama siapa nih? Kak Kori. Coba. Mereka ini sudah menikah dan kemudian mereka sudah punya anak. Waktu mereka pacaran ini, lautankanku sebalik. Gunung pun kan kudang. Kenapa? Karena mencintai. Segala cara akan dicari. Betul gak? Semua cara akan dicarikan. Kenapa? Karena dia mencintai. Dia mencari pujaan hatinya. Eh dimanakah engkau pujaan hatiku? Pujaan gak kehidupan. Sedang. Dia akan cari tawang. Karena dia mencintai pasangannya. Dengan kata lain begini. Gak peduli orang lain gak menyembah Tuhan. Gak peduli keadaan tidak mendukung. Tapi karena saya mencintai Tuhan. Apapun akan saya bayar harganya. Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya begini. Jumlah yang hadir hari ini. Tidak pernah mempengaruhi kuasa Tuhan bekerja. Amen. Amen. Karena Tuhan bisa bekerja dalam jumlah yang kecil. Jumlah yang sedang. Jumlah yang besar. Bahkan di jumlah yang seperti apa itu. Tuhan sanggup bekerja. Yang perlu kita lakukan cuma satu. Buka hatimu. Untuk Tuhan. Lawat kita. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Iyadah. Iyadah itu artinya to confess atau to praise. Iyadah ini dimensi pujian dimana Anda mulai memegang kendali atas tubuh dan pikiran. Ada banyak orang yang tidak bisa menyembah Tuhan karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran. Nah di posisi ini saudara itu seperti gini. Ketika Anda sakit apa yang Anda lakukan? Contohnya. Ketika Anda sakit. Apa saudara akan berkata. Beginilah nasib. Apa saudara akan menangisi keadaan saudara. Atau saudara tetap akan bersyukur dengan keadaan yang ada. Itu pilihan. Betul? Halo? Iya kan? Itu pilihan. Sebab ini adalah momen dimana kita mengambil alih pikiran dan tubuh kita. Untuk berkata gini. Walaupun aku sakit, aku akan tetap memuji Tuhan. Amen. Walaupun hari ini saya tidak punya apa-apa, aku tetap akan meninggikan Tuhan. Ini dia. Jadi mengambil fungsi begini. Memegang kendali atas tubuh dan pikiran. Kadang-kadang yang paling sulit untuk kita ubah itu apa? Pikiran kita. Makanya saya seperti begini. Tuhan tidak terlalu tertarik mengubah keadaan kita. Tapi yang Tuhan tertarik itu mengubah pikiran kita. Amen. Karena banyak orang berdoa gini. Tuhan, rubah keadaan saya. Rubah keadaan saya. Tapi pikirannya tidak pernah mengubah. Makanya seperti orang mungkin waktu demo 98 ikut demo, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Begitu Soeharto turun, Tondori pun bilang, kayaknya lebih enak zaman Soeharto. Kayak orang-orang Israel bilang begini, waduh tolong selamatkan saya. Ya kan? Mereka minta pemimpin. Supaya mereka bisa keluar dari Mesir. Tapi ketika mereka berjalan keluar dari Israel. Seolah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka mulai apa? Bersungut-sungut. Dan mereka bukan cuma mulai bersungut-sungut saja. Tapi mereka mulai berpikir ini. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Maka perhatikan. Untuk menuju tanah perjanjian. Tidak butuh waktu 40 tahun. Tapi mengeluarkan pola pikir Mesir dari dalam pola pikir orang Israel. Itu yang butuh waktu 40 tahun. Makanya Tuhan tidak terlalu tertarik mengubah keadaan kita. Sampai dia mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Haleluya. Jadi pikiran kita ini perlu berubah dulu. Karena kalau pikiran kita berubah, maka pola hidup kita seluruhnya akan berubah. Betul nggak? Kalau Anda mempikir bahwa ada orang berhasil, maka seluruh eksistensi tubuh saudara akan mengikuti apa yang Anda pikirkan. Tapi kalau kita berpikir gini, buruk-buruk ya. Jadi itu buruk. Seperti misalnya suruh ke dokter. Dokter bilang, waduh ini kolesterol parah ini. Bentar lagi bisa stroke. Kayaknya ada komplikasi, ada diabetes, ada yang gini. Sudah pulang ke tempat itu. Kalau Anda lebih mendengarkan perkataan dokter itu, saya yakin makan seenak apapun nggak jadi nggak enak. Kenapa? Bentar lagi gue stroke. Bentar lagi gue stroke. Betul nggak? Bentar lagi gue stroke. Seharusnya berita buruk apapun yang kita dengar, kita mau bilang gini. No, Tuhanku lebih hebat. Amen. Tuhanku lebih besar. Hallelujah. Dari segala keadaan yang ada di sekitar. Kenapa? Tuhanku lebih ajak. Itu harusnya kita lakukan sangat. Makanya gini. Iyadah itu memiliki fungsi seperti orang yang melakukan hubungan intim. Sehebat apapun suami mempelototi istrinya, istri nggak akan pernah hamil dengan dipelototi. Lalu apa yang dilakukan? Ada hubungan intim yang dibangun. Ketika ada hubungan intim, maka ada buah yang dilahirkan. Kalau Anda lakukan hubungan intim dengan Tuhan, maka kehidupan itu pasti akan berubah. Karena ada sesuatu yang baru dilahirkan setiap kali Anda intim dengan Tuhan. Amen. Iya kan? Nah jadi ini. Iyadah itu gini. Mulai memegang kendali atas tubuh dan pikiran. Saya nggak mau angkat tangan. Kenapa? Kalau orang pernah nggak angkat tangan. Iya, saya angkat tangan. Dilihatin dulu sama wayalnya. Tapi setengah tiap. Tanda berduka. Mengenikkan cinta. Dimulai. Dengan seluruh angkasa. Sudah, masih ingat sih. Mengenikkan cinta. Dimulai. Kenapa itu semua terjadi, coba. Karena kita melakukan kebiasaan, bukan gaya hidup. Kalau Anda memuji Tuhan karena kebiasaan dan bukan gaya hidup, maka kita akan gampang berubah. Makanya begini. Memuji penyembah Tuhan harus jadi gaya hidup. Iya kan? Bukan niru-niru orang lain. Oke, next. Kejadian 29 ayat 35. Coba buka kejadian 29. Ada sebuah cerita yang luar biasa dalam kejadian pasal buku 9 ini. Tapi saya singkat aja. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu apa? Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini sebuah kisah, ada seorang yang bernama siapa? Yaakub. Ya kan? Yaakub ini arti namanya sebelum jadi istirahat, artinya penimpungan. Yaakub. Nah, Yaakub ini mencintai seorang wanita yang bernama siapa? Rahyel. Nah, mertuanya Yaakub ini siapa namanya? Laban. Siapa Laban? Bapaknya tukang tipu. Kalau Yaakub menipu, Laban lebih lagi di atasnya. Itu master. Ini engkongnya. Engkongnya. Nyopungnya. Ini bapak yang tukang tipu nih Laban. Dia cintanya sama siapa, Yaakub? Rahyel. Cintanya sama siapa? Rahyel. Cintanya sama Rahyel. Laban tuh bilang gini, yaudah kalau kamu cinta sama Rahyel kerja berapa lama? 7 tahun. Setelah dia kerja 7 tahun, kemudian apa yang dia dapatkan? Cowok remain kan? Dia pikir dia nikah dengan Rahyel. Tapi entah kenapa ketika bangun pagi, disebelahnya bukan Rahyel. Tapi Lea, pertanyaannya begini. Gimana cara dia merubah itu? Bukankah dia opungnya itu? Saya sudah pikir. Gimana cara Laban mengubah Rahyel jadi Lea? Berarti ini CSI udah dari dulu. Cuman lagi, dia gimana cara dia merubah? Ya kan? Cintanya Rahyel, Pesta, yaudah gitu. Tapi ternyata pagi hari ketika dia wake up. Yang di Lea siapa? Lea. Berarti tadi malam dititur sama siapa? Lea. Dan Lea cuman diem-diem mesem-mesem gitu. Sebenernya bayangkan. Oke, sebab lagi. Kenapa Lea? Lea itu kan matanya gak rambut. Ya ada cacatnya. Zaman itu, saudara, orang perempuan cantik kayak apapun. Tapi kalau ada cacatnya, jarang orang-orang malu. Ini hati seorang bapak ya? Bapaknya pikir gini. Ada orang nih, cinta mati. Cinta mati. Sama siapa? Rahyel. Pasti kalau aku kasih Lea pun kira cintanya sama Rahyel. Tetap dia akan mau sama Rahyel suatu hari nanti. Apa yang terjadi? Yaudah. Dikasihlah Lea. Kemudian, Ya aku tuh kayak protes itu gimana nih? Kalau dapetnya Lea. Dasar lah, Bapaknya Tuhan tipu. Dia ngomong gini. Yaudah. Kalau kamu mau siapa? Rahyel. Kerja 7 tahun? Lagi. Tapi memang, Allah mau bilang gini, Cinta kuat seperti mau. Sadah. Ya kan? Cinta kuat seperti mau. Bisa bayangin kekuatan cinta. Apalagi kekuatan cinta kita dengan Tuhan. Dapatkan gini, Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Wah, udah keren banget. Cintakan kehadiran Tuhan, Cintakan rumah Tuhan menghanguskan. Dan dengan kata lain, Perhatikan gini, Bahwa Lea tidak dicintai oleh aku. Tapi yang herannya, Tiap tahun melahirkan. Ini kan dahsyat ini. Enggak dicintai, Tapi tiap tahun hamil. Aku tidak dicintai. Hamil lagi. Ya kan? Kasih nama anak Ruben. Ya, Ruben. Supaya kiranya Tuhan Memperhatikan kesengsaraanku. Kemudian mengandung lagi tahun depan. Ternyata dia kasih nama anaknya siapa? Simeon. Yang artinya apa? Tuhan mendengar. Kali ini pasti Tuhan dengar. Nama anakku Simeon. Tuhan dengar. Yang ketiga, Udah gak dicintai, Hamil lagi tahun ketiga. Dia kasih nama anaknya siapa? Lewi. Ya kan? Supaya dia lebih erat lagi dengan Tuhan. Ternyata tetap kalau gak dengar. Tapi perhatikan. Anak yang keempat. Namanya siapa? Yehuda. Yang artinya apa? Praise. Saat itu. Disinilah ayat 35. Kemudian Leah berkata. Sejak hari ini. Aku tidak akan lagi bersumut-sumut lagi. Tapi aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dari cerita ini. Saya mau ngomongin. Penyembahan itu dilahirkan. Amen. Penyembahan gak muncul tiba-tiba. Kamu bisa ngomong Tuhan baik. Karena kamu ngalamin. Amen. Kamu gak bisa ngomong Tuhan baik. Kalau kamu gak ngalamin. Makanya ada orang yang bilang Tuhan baik. Sambil nangis. Kamu bingung. Kadang-kadang kita bingung. Kok dia bisa nangis. Yang ngomong Tuhan baik. Karena dia ngalamin. Memang Tuhan itu benar-benar. Baik. Tapi bagi orang yang tidak pernah mengalami Tuhan itu baik. Bingung untuk nangis. Bingung. Kok bisa gitu. Nah penyembahan itu apa? Bila. Kira-kira melalui proses yang begitu rupa. Proses yang begitu panjang. Baru hal itu membuat Lea bisa apa? Mengucap Yesus. Kalau hari ini kamu ditindas. Kalau hari ini kita diremehkan. Kalau hari ini kita menghadapi pergumulan itu berat. Tenang. Kita punya waktu untuk terus menyembah Tuhan. Karena suatu hari nanti kamu akan lulus dari hal ini. Ada kesaksian yang begitu hebat. Yang kamu bisa saksikan buat banyak orang. Amen. Kesaksian itu mahal harganya. Kenapa? Karena kamu melewati jenjang kehidupan yang begitu rupa. Makanya begini. Nyanyian syukur. Ini namanya nyanyian syukur di tengah malam. Dimana semua orang tidur. Tapi dia bersyukur. Hallelujah. Amen. Ini dia nyanyian syukur. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan. Problem. It's okay. Lebih banyak menyembah Tuhan. Sebab akan muncul. Ucapan-ucapan syukur yang lainnya. Amen. Jadi ini dia. Yadah. Dalam kejadian ini. To praise. Dia tetap memuji menyembah Tuhan. Yadah juga begini. Memiliki arti membuat pengakuan dosa. Ya. Pengakuan dosa. Mengakui atau pengakuan. Makanya begini. Waktu anda memuji dan menyembah Tuhan. Ada confession. Ada pengakuan yang kita buat di hadapan Tuhan. Betul tak? Amen. Seperti Yesaya. Pernah berkata. Celakalah aku yang najis. Bibir. Terima kasih. Kue kanan. Ada pengakuan yang dibuat. Oke. Ada pengakuan yang dibuat. Jadi waktu setiap kali anda memuji dan menyembah Tuhan. Harus ada pengakuan. Yang berkata memang Tuhan itu anjay. Tuhan itu besar. Dan bukan cuma sampai disitu. Setiap kali anda masuk kepada dimensi yang kedua. Anda berkata. Iyadah. Itu kita mengakui bahwa kita ini lemah tanpa Tuhan. Amen. Kita mengakui dosa kita. Kita mengakui semuanya. Kita mengakui dia juga besar. Bahwa dia sanggup. Haleluya. Untuk mengatasi segala sesuatu. Ini iyadah. Konsep yang ketiga adalah halal. Katakan halal. Halal. Ini bukan makanan dijamin. Halal. Nah tadi saya katakan dari akar kata halal ini. Diterjemahkan kata yang lain. Itu apa? Haleluya. Tapi haleluya itu artinya apa? Puji Tuhan. Tapi akar katanya ini halal. Halal ini punya pengertian menyanjung. Nah halal ini artinya menjadi bersih. Bersinar. Mengadakan pertunjukan. Atau celebrate. Ya kan? Bermegang menjadi. Bahkan ini. Menjadi bodoh. Mengagumi. Ini ayat-ayatnya ya. Tapi saya suka. Bagian yang terakhir. Gila. Buka ayatnya dong. Satu Samuel 21 ayat 13. Ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang. Dan membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya. Lalu berkatalah akis kepada para pegawainya. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawanya dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku. Supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang dibikin masuk ke rumahku? Sebenarnya perhatikan. Sampai cintanya Daud sama Tuhan. Kadang orang anggapnya seperti orang gila. Betul gak? Kadang orang anggapnya seperti orang gila. Gila atau bodoh. Bahkan dianggap seperti pembuang. Itu ayat-ayatnya sudah bisa catat. Gila disini arti gini. Ada gila-gilaan dengan Tuhan? Amin? Enggak ya? Mau gak gila-gilaan sama Tuhan? Hah? Nah, sampai di level ini. Yang namanya general. Yang namanya bos-bos. Yang namanya pemerintah. Direktur kadang-kala gak mau di level ini. Kalau dia mau puji menyembah Tuhan di gereja. Shalomnya juga lain. Shalom. Cia kemisi diva. Tepuk tangan juga. Hal ini udah mulai. Saya mau jujur ya. Hal ini udah mulai kurang di gereja sekarang. Jarang kita nemukan orang itu di gereja itu nyembah Tuhan. Seperti pengertian gini. Bodoh itu bukan bodoh. Dalam pengertian gini. Gak pintar. Tapi seperti orang yang lupa ingatan apa semua. Sanggin cintanya sama Tuhan. Dia gak peduli keadaan. Dia gak peduli siapa dirinya. Yang dia mau tahu cuma ini. Aku mau menyenangkan Tuhan. Ini namanya gila-gilaan dengan Tuhan. Kalian coba buka di Youtube. X Factor yang baru-baru ini. Ada orang audisi tergila-gilaan sama Ahmad Dhani. Semua orang kan berebut masuk X Factor. Kalau bisa lurus audisi kan harusnya dia membawakan lagu yang pilihan. Supaya dia bisa lolos. Ini enggak. Dia mau lagu yang aneh. Apa lagu yang dia bawa? Judul lagunya adalah Ahmad Dhani. Dia ciptakan lagu itu. Judul lagunya. Dia nyanyi. Kamu kenapa jadi lagu ini? Dia bilang ya. Karena saya fans banget sama Ahmad Dhani. Kalian tahu gak? Saya cuma gak ada videonya. Semua orang ketawain dia. Bahkan Ahmad Dhani yang di fanskan pun dia juga ketawain dia. Tapi dia gak boleh. Doesn't care. Sudah-sudah yang kenapa? Karena dia idol aja siapa? Ahmad Dhani. Jadi seperti orang bodoh. Padahal bukan bodoh. Salah kerti apa maksudnya? Jadi seperti orang gila padahal orang bukan orang gila. Apa yang dia lakukan? Dia nyanyi Ahmad Dhani. Oh Ahmad Dhani. Semua orang ketawa yang nonton. Tapi dia nyanyi cari nanti di Youtube. Dia nyanyi sampai air matanya keluar. Saya cuma bilang gini. Orang dunia bisa buat itu. Kenapa kita dengan Tuhan hilang hal itu? Ayo. Mulai berpikir. Apakah ujian penyebalan kita jam-jam ribadi kita dengan Tuhan hari ini gila-gilaan dengan Tuhan? Atau senen kepis? Apakah kita punya waktu untuk baca Alkitab tiap hari di rumah? Apakah kita punya waktu untuk keep in worship him everyday? Punya waktu gak? Apakah waktu setiap kali kita dengar hadirat Tuhan, kita tergila-gila, kita sangkit tergila-gila, kita awesome dengan Tuhan. Wow, keren banget gitu. Ini orang waktu saya nonton itu saya juga gak tawa. Tapi tiba-tiba orang harus bicara buat saya. Kamu lihat tuh. Bisa. Iya Tuhan. Kamu lihat. Siapa Ahmad Dhani, bos? Si kepala peluang tos itu. Orang nangis. Dulu saya gak ngerti ya. Kenapa orang kalau nonton konser gitu. Dia nonton konser orang yang dia sukain. Misalnya Enos gitu kan. Perfection. Nonton gitu. Oh Enos. Kayak tadi malah kan semua orang Enos. Bisa nangis gitu. Kalian udah gak ngerti. Kok bisa ya? Satu kali waktu saya dilihat seorang penyanyi di televisi. Saya gak ngefans dengan dia dan juga bukan orang-orang terkenal. Tapi dia nyanyi sebuah lagu. Suaranya bagus banget. Bukan cuma bagus. Cara dia nyanyi. Ini TV loh, bukan live. Itu bisa buat saya menangis. Saya baru tahu. Gini ya yang namanya ngefans. Yang di TV aja bisa ngalamin lawatan. Gimana yang nonton langsung. Tanyaannya gini. Sekarang nih. Hari-hari ini. Kita di rumah. Setiap kali kita baca alkitab. Ada gemetar-gementar. Ada rasa. Masih ada rasa ini. Waktu tadi kamu nyanyi. Waktu kamu nyanyi tadi nyembahan itu. You're awesome in this place. Itu kamu nyanyi ada rasa bahwa Tuhan. Atau memang anjay. Ada gak? Atau udah gak ada lagi? Atau kamu baca alkitab seperti baca komik biasa. Seperti orang bilang kalau kurang tidur baca aja alkitab. Biar cepat tidur. Atau seperti itu. Atau memang setiap kali kita baca alkitab baru satu ayat. Atau kamu di mobil, kamu drive, atau kamu di train, atau kamu di bus. Kamu rasa gak Tuhan di luarmu? Masih ada gak itu? Atau mungkin perasaan itu cuma ada lima tahun yang lalu. Sepuluh tahun. Pertanyaannya bagaimana hari ini? Apa kamu masih rasa kagum memakan Tuhan? Ini yang saya bilang. Di level ini. Di level halal. Praise. Menyanyi. Kadang orang anggap kita gila. Daud yang anggap gila. Tapi dia gak peduli. Kenapa? Dia mencintai Tuhan. Amen. Saya mau encourage teman-teman. Zuma. Gini. Memang Indonesia dan Australia beda. Tapi Tuhannya sama. Kalau dulu di Indo Anda bisa exciting obat-obat. Kenapa di Australia? Sebaliknya. Misalnya. Atau sebaliknya. Di Australia semangat begitu pulang Indonesia jadi melempum. Harusnya dimanapun kita berada. Keadaan tidak bisa mengubah kita. Tapi kita yang mengubah keadaan. Karena Tuhan yang kita sembah di Asia. Persoalan tentang ada. Selama kita hidup di muka bumi. Pasti ada persoalan. Tetap perhatikan. Tuhan tidak pernah tinggal dia. Amen. Jadi level ini. Gila-gilaan sama Tuhan. Bahkan sederhana seperti orang yang buruk. Saya mau bilang gini. Saya gak peduli orang meremehkan saya. Saya gak peduli orang mau bilang apa tentang saya. Yang penting cuma satu. Saya mencintai Tuhan saya. Seperti kita nih. X Factor itu. Disuruh pulang nih. Gak mau pulang. Kamu mau nyanyi apa? Ahmad Dhani. Aduh, saya lupa edit videonya. Tapi nanti lihat di Youtube nanti. Kita sebenarnya pikir gini. Gila-gila. Semua orang berebut masuk X Factor. Mau yang nyanyi lagu yang keren gitu. Biar. Saya gak peduli gak masuk. Yang penting saya bisa nyanyi depan Ahmad Dhani. Dia tergila-gila dengan seseorang yang tidak bisa menyelamatkan Tuhan. Real gak? Betul gak? Ahmad Dhani bisa menyelamatkan? Enggak. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Kalau dengan manusia yang gak bisa nyelamatin aja. Orang itu bisa tergila-gila. Apalagi dengan Tuhan. Haleluya. Amen. Anybody home. Haleluya. Dimensi yang berikutnya adalah syabah. Bermegah dan memegahkan. Nah, dalam dimensi ini levelnya ada gini. Menyapa dengan suara keras dengan pengertian kemenangan. Satu tawari, saya bisa baca. Kemudian syabah akan membangkitkan kita dari ketiduran rohani. Dan kita mau memuji dia karena karakter dan sifatnya. Jadi syabah ini seperti gini. Menyembah Tuhan sambil bersorak-sorai. Haleluya. Kadang di gereja itu kalau disuruh. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan. Apa yang lakukan? Tepuk tangan. Karena tepuk tangan sama sorak-sorai dua hal yang berbeda. Iya Pak Yan. Sama misalnya gini. Mari kita naikkan lagu pujian. Langsung lagu cepat. Karena gak ada hubungannya pujian dengan lagu cepat kan. Worship pasti lagu lambat. Karena worship artinya penyembahan. Gak pernah ditemukan dalam kampus bahasa Inggris. Worship artinya lagu cepat. Lagu lambat. Tapi orang menerjemahkan worship dengan lagu lambat. Karena gak ada hubungannya. Akhirnya penyembah adalah gaya hidup. Pujian adalah ekspresi daripada ucapan syukur kita. Kepada yang kita sembah. Amen. Itu dia. Jadi siapa ini gini mau milih pengertian gak? Menyapa dengan keras dengan pengertian kemenangan. Orang yang menang tidak mungkin cuma diam-diam. Menang. Menang. Orang yang menang. Tidak ada orang menang kayak gitu. Tidak ada. Orang kalau menang. Sebenarnya gak ikut main bola. Tapi kalau tim kesayangan mencetak bola. Kamu ikut lebih senang. Tidak ada. Tidak ada. Dia pasti apa? Shout it loud. Yeah. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Ayo. Saya mau kita latihan dong. Anak Tuhan atau bukan? Tuhan gak? Ayo. Cuma sorang bersorang. Loh. Gimana? Ayo. Sederhana. Berbicara dengan Tuhan seperti kita berbicara dengan teman. Kalau kita dengan teman itu. Biasanya kalau ketemu. Yeah. Apa kabarnya? Udah lama gak ketemu. Ketemu. Yov. بgitu. Gimana? 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 Tapi di gereja kadang-dang orang menggendingan cita di luar. tapi ayah coba 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 kalau dahsyat Tuhan 1,2,3 haleluya kenapa cuma segitu saudara malu sama siapa selalu takut dengan siapa siapa lebih berkuasa di dunia kalau bukan Tuhan kenapa kita malu memuji Tuhan kenapa kita takut memuji Tuhan tapi kita pengen berkat ini kan naif kita pengen berkat Tuhan tapi kita malu untuk mengakui dia simple praise God wah kau dahsyat kau ajaib kalau gaya hidup ini kita bangun setiap hari saya percaya kehidupan kita akan berubah amin ayo kita bersorang-sorang apa gitu haleluya temen punya gaya hidup seperti itu yang tentunya gak di-unload haleluya naik train tiba haleluya polisi datang maksudnya ya saudara di rumah di rumah Tuhan terima kasih next zamar zamar itu to sing nah ini ya ini oke memetik dawai atau bagian dari alat musik dengan pengertian memainkannya atau membuat musik disertai oleh suara lalu kemudian zamar berkaitan dengan memuji Tuhan dengan alat musik masmur 150 ini berkaitan tentang pujilah Tuhan dan sebagainya ya dan dengan tarian itu masmur 149 ayatnya yang ketiga nah zamar adalah dimensi kelima bukan yang pertama oke saya akan jelaskan kita tidak memulai pujian dengan memainkan musik karena musik dan alat musik ya perhatikan ini harus menjadi perpanjangan pujian artinya begini enggak ada musik pun kita harusnya bisa tetap memuji Tuhan jadi kadang-kadang kita suka dengar aduh konser kita kurang menarik ini kenapa kenapa ada yang bisa main gitar di Indo sih harusnya kita tetap bisa semangat di konser walaupun tidak bisa main gitar betul enggak iya Pak ya kenapa karena konsep kita adalah ucapan syukur nah musik itu cuma perpan jangan tangan jadi kalau pun enggak ada musik harusnya kita tetap bisa memuji Tuhan akapela aja kan lucu kalau misalnya nunggu pemain musik berarti kita enggak nyembak kalau enggak ada musik kalau penyembak itu ucapan syukur nah jadi jangan dibalik zamar adalah dimensi kelima bukan yang pertama kita tidak memulai pujian dengan memainkan musik tapi kalau ada musik pakailah untuk memulihkan Tuhan oke tadi di over saya ngomong gini kalau benda mati ini ini musik benda mati kalau musik benda mati begini ya kan saudara bisa menari kan saudara dengar keyboard bisa nyanyi ini benda mati ini benda mati apalagi yang hidup kalau yang hidup ini memuji menyembah Tuhan bukan cuman manusia yang bersyukur malekat disuruh ikut bersuka cita amin haleluya jadi musik itu cuman perpanjangan tangan dari pujian kita bukan hal yang utama nah ini dia kita belajar barak yang memiliki pengertian to bless atau memberkati barak ini berlutut dengan implikasi memberkati Tuhan barak berlutut dengan implikasi memberkati Tuhan masmur 95 ayat 6 ini adalah awal dari tanggapan Tuhan dalam penyembahan kita berarti berhenti dan menantikan Tuhan berbuat sesuatu saya beritahu penyembahan kita adalah komunikasi dua arah amin penyembahan kita bukan komunikasi satu arah penyembahan kita komunikasi dua arah jadi setiap kali anda memuji dan menyembah Tuhan pastikan bukan cuman saudara yang bicara sama Tuhan tapi dengar Tuhan juga bicara bayangkan kalau saya datang ke rumah Sam halo saya dua jempol dia baru baru dia udah ngomong lagi oke thank you sampai minggu depan pasti dia begini gila itu orang ngapa ini datang dan saya gak pernah tahu apa yang dia ngomongin saya gak pernah tahu apa yang dia mau cuma saya ngomong nah kebanyakan kita gagal disini kita menyembah Tuhan luar biasa di gereja kita datang ibadah kita melayani Tuhan semua hal kita lakukan tapi kita lupa bertanya sama Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya yang harus itu yang kita lakukan jadi penyembahan adalah komunikasi dua jadi waktu anda menyembah izinkan Tuhan aku kurus bicara bersih amen give thanks with a grateful heart give thanks to the holy one give thanks because he's even jesus christ his son and now let can we say I am Tuhan mengolong jangan cuman kita yang memutarakan seluruh kebutuhan dan keperluan kita kita bilang Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dia tahu menjadi pergumulan kita dia tahu menjadi persoalan dia tahu kalau anda keluar dari persoalan itu saya beritahu Tuhan jauh lebih pengen anda keluar dari persoalan daripada anda sendiri yang pengen keluar tapi kita gagal mendengarkan guidance dari dia kita seringkali kita gagal mendengarkan tuntunannya kenapa karena kita gak sediakan diri kita untuk Tuhan bicara kita cuman datang sama Tuhan dengan segala kebutuhan dan keperluan tapi kita gak berikan waktu Tuhan Tuhan mau nyata Tuhan dengan semua pergumulan kadang-kadang kalau kita ada pergumulan kita langsung marah respon kita mulai keliru respon jadi salah kita gak mau harus siapa kita lakukan ketika ada pergumulan yang berat datang dalam hidup apa yang kamu lakukan mulai tanya Tuhan apa Tuhan maksud dari semua ini apa Tuhan Tuhan maunya saya gimana saya lari dari semua ini atau Tuhan saya tetap diam di tempat ini itulah yang harus kita lakukan so mari saya mau bilang penyembahan anda akan jadi powerful kalau penyembahan itu bukan cuma satu orang tapi dua orang amin biar kita mau bicara makanya orang bilang gini gimana caranya dengar suara Tuhan bagaimana kita mau dengar suara Tuhan kalau kita gak pernah berikan space ruangan kita gak pernah tahu kalau anda mau tahu caranya seterhana berikan dirimu dan izinkan nanti dia akan jamah dia bisa bicara luar firman dia bisa jamah dia bisa bicara secara audible voice dia bisa bicara melalui keadaan dia bisa bicara melalui teman rekan bahkan melalui tulisan-tulisan di tembok melalui tulisan dimanapun dia bisa bicara dengan apa saja tapi mari izinkan Tuhan intervensi ini pada kita amin bagian kedua barang itu juga digunakan sebagai berkat Tuhan atas manusia barang itu to bless bukan hanya kita kepada Tuhan tetapi dari Tuhan kepada kita diberkati langkah dalam kejadian pasal satu diberkati langkah diberkati langkah nah bagian yang pertama berlutut dengan implikasi berserah rah waktu Anda berserah waktu Anda angkat tangan Tuhan turun tangan amin waktu Anda berserah melutut menyembah mengasihi Tuhan Tuhan terima kasih saat itu Anda sedang menantikan Tuhan turun dari taktanya dan berbicara dengan kita secara sukses saat itu Anda akan mendengar Tuhan berlain diberkati langkah diberkati langkah adakah suara yang lebih indah daripada suara Tuhan yang berkata diberkati langkah diberkati langkah kenapa Tuhan bisa ngomong karena kita berikan ruang kita berikan space untuk Tuhan bicara dengan kita saya gak tau pergumulan apa yang kau hadapi hari tapi saya mau bilang mari berhenti bersungguh-sung dan mulai marah atau respon yang salah dengan persoalan tapi bersungguh-sungguh dengan Tuhan dan mulai ngomong sama Tuhan Tuhan apa yang ingin kau perbuat melalui semua hal yang sedang aku akan nyari Tuhan pasti akan bicara bersudah amin Tuhan pasti akan bicara bersudah saat itu dia berkata diberkati langkah diberkati langkah diberkati langkah dan bukan hanya hamba Tuhan yang ngomong kalau hamba Tuhan ngomong saja powerful apalagi Tuhan sendiri yang ngomong selalu dengar suara Tuhan mau kan Tuhan ngomong diberkati langkah diberkati langkah hari ini mulai hari ini kita mulai set mindset kita tentang penyembahan saya mau bersyukur saya mau menaikkan ucapan syukur saya mau tergila-gila dengan Tuhan saya mau izinkan Tuhan bicara seluas-luas dengan Tuhan seperti Anda datang kepada rektor atau mungkin kepada dosen pembimbing ketika mata kuliahmu kau tidak bisa selesaikan dengan baik kau datang ke dosen pembimbing bagaimana karena kau mata kuliahnya kau tidak bisa kerjakan dengan baik maka apapun yang dikatakan oleh dosen pembimbing pasti kau akan dengar betul suruh akan dengar iya pak iya pak iya pak iya pak dalam itu jalan keluar hari ini setiap kali kau ada persoalan ada pergumulan atau apa sih mulai tanya bukan hanya ada persoalan ketika kau diberkati sekali kau bicara sama Tuhan Tuhan hari ini aku diberkati ada posisi baru kerja gajiku naik ada promosi di banyak tempat what should I do apa yang harus aku lakukan ke depan saya mau bilang kalau hartamu semakin barang jangan kurangi penyembahan haleluya kalau kau semakin diangkat Tuhan kalau kau semakin dipromosi Tuhan ingat jangan pernah lupakan Tuhan yang membawa kau bisa berada sejauh ini engkau pintar kau diberkati bukan kena usaha tapi semata-mata kena kasih karunia Tuhan engkau ada hari ini kau hidup diluputkan dari maut yang selakan itu cuma karena Tuhan bukan karena kita kita ini seringkali melanggar perintah Tuhan banyak dosa banyak kesalahan tapi karena Tuhan selalu berkasih karunia dengan kita kita tetap ada sampai hari ini sehingga kita bisa your presence is heaven to me your presence is heaven is heaven to me hadirat hadiratmu hadiratmu lebih dari apapun tehila masmur 43 ini gini tehila ini berbicara tentang kualitas yang layak dipuji dan seseorang atau sesuatu anda memuji seorang yang memiliki kualitas yang luar biasa anda memuji Tuhan betul? seorang menyembah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidup seorang menyembah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan hidup sekalipun kita sering meninggalkan Tuhan tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita betul? itu nah ini tehila I praise tapi di poin ini nyanyian ini dari hati dan roh yang diberikan kepada tiap-tiap orang percaya dan perorangan sehingga tidak dapat dipelajari maupun ditiru atau nyanyian yang tanpa persiapan yang diilhami oleh roh kudus saya beritahu ya ini disebut dengan masmur waktu kau bermasmur nyanyian itu nyanyian yang diilhami oleh siapa? roh kudus ini gak bisa dipelajari amen ini gak bisa dipelajari ini juga bukan hanya gak bisa dipelajari ini juga gak bisa dipiru setiap orang waktu mempermasmur beda-beda beda-beda saudara gak bisa diru penyembahan orang lain saudara harus punya penyembahan sendiri kenapa anda harus punya penyembahan sendiri? karena penyembahan itu dilahirkan dan perkataan penyembahan itu diilhami oleh roh kudus dalam mulut diilhati saudara sehingga bisa berkata engkau dahsyat Tuhan engkau ajaib engkau luar biasa haleluya amen istimu kudus kau luar biasa oh semuanya ku kagum ku terbasona oh Tuhan kau ajaib di dalam hidupku ku mau memuji dan bersyukur kepadamu oh Yesus itu dia contohnya tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipelajari tapi perkataan itu diilm makanya gak ada persiapan setiap kali kau membuka mulut untuk menyembah Tuhan saat itu Tuhan meletakkan mas mulutnya dalam mulut Tuhan Tuhan mulai bernyanyikan dia pinjam tubuh saudara itu dia menyembah Tuhan ini merujuk kepada apa yang yang Paulus katakan dalam Ephesus di maiz 19-20 dan 1 Korintus 14-15 bahwa dengan roh Tuhan kau akan memuji dan menyembah Tuhan jadi pertanyaan ini mau gak saudara buka hidup saudara buka hati untuk Tuhan pakai sebagai alat untuk menguji kepada amin haleluya dan pengertian terakhir daripada Tehila Tehila adalah pujian yang Tuhan tidak bersedia share atau bagikan dengan siapapun atau apapun Yesaya 42-8 Yesaya 42-8 Aku ini Tuhan itulah namaku aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada apa dengan kata lain dia bilang gini tidak ada yang lain yang bisa kamu sembah selain nama Tuhan amin patung tidak lain menerima penyembahan saudara jalan-jalan jembatan-jembatan yang berlahan layak terima penyembahan saudara benda mati tidak layak menerima penyembahan saudara hanya Yesus yang layak menerima pujian penyembahan saudara dan hanya dia Tuhan yang mati dan kemudian bangkit dan gak cuma bangkit kamis kemarin di minggu-minggu ini adalah minggu mencoba roh putus kenapa setelah mati dia bangkit maka langgan berikutnya dia naik ke sorga dia berkata di rumah bapakku banyak tempat dia menyediakan tempat buat siapa anda dan saya dan sementara dia naik ke sorga apa yang sudah dia meninggalkan roh kudus bagi kita roh kudus yang apa memberikan apa gamai sejahtera yang melindungi kita yang menuntun kita berjalan sampai kepada destiny yang Tuhan itu roh kudus dan ini adalah yang saya mau ngomongin ini adalah minggu-minggu pencurahan roh kudus it's night semua mulut-mulut ngalami jamahan Tuhan mereka ngalami pencurahan roh kudus hari ini ini adalah the best moment untuk anda mengalami roh kudus mengalir melimpah-limpah dalam hidup kita katakan amin selamat menikmati selamat menikmati